Halo sahabat foodis, ketemu lagi di foodcast bersama saya Hendra Novianto, educator at foodis academy Oke sahabat foodis, ada pertanyaan nih dari sahabat foodis Kalau diajak kerjasama dengan saudara atau teman untuk buka usaha baso gerobakan Seharusnya resep dan supplier kita bagi ke partner bisnis atau cuma kita aja yang pegang Karena yang menemukan resepnya adalah saya Dan jika kerjasama biar gak salah komunikasi apakah harus ada sholat tertulisnya Oke pertanyaan ini sering banget muncul buat teman-teman yang memiliki resep rahasia Yang paling pasti gini teman-teman Yang paling sulit dalam membangun brand adalah bukan di resep rahasianya Tapi dalam membangun brandnya Sebagai contoh teman-teman memiliki resep terus akhirnya bocor Nah ini sebetulnya tidak masalah jika teman-teman mengerti bagaimana cara membuat resep yang baik dan benar Sehingga kalaupun bocor, bocornya itu gak seluruhnya Dan yang kedua sebagai gambaran nih Mungkin gak sih di luaran sana udah banyak bocor tentang bagaimana cara membuat AMKFC Tapi apakah teman-teman bisa membuat brand sebesar KFC So yang paling penting adalah selain resep adalah membangun brand itu sendiri Nah namun untuk ini semua saya coba men-scratch ada 4 hal yang teman-teman harus perhatikan Yang pertama jika teman-teman berpartner Teman-teman harus ada pembagian job desk dari setiap owner Misalnya saya yang memiliki resep maka saya memegang produk development serta SOP dari operationnya Partner satu lagi misalnya dia pahamnya adalah marketing maka dia memegang marketingnya Atau partner kita itu mungkin dia cuma investor doang Jadi dia pasif jadi dia gak perlu mengurusin semua operationnya Nah maka kita sebagai yang operation dan yang produk development yang memegang resepnya Namun resep juga mungkin juga kan bocor ke karyawan Nah yang paling penting adalah tadi yang saya bilang Dalam waktu cepat teman-teman harus bisa membangun brandnya Sehingga orang itu ingat brandnya gak cuma ingat rasanya Lalu yang nomor 2 Pembuatan SOP yang baik dan benar Contoh paling gampang adalah jika teman-teman memiliki bumbu rahasia Maka bumbu rahasianya ini dibilang bumbu 1, bumbu 2, bumbu 3 Nah dengan adanya SOP yang clear dan jelas seperti tadi Sehingga karyawan itu tidak mengetahui apa fungsi dari masing-masing bumbu Dalam SOP cuma ada mencampur bumbu 1 dengan bumbu 2 dengan air sekian liter misalnya contoh Tapi bumbu 1, bumbu 2 nya gak diklasifikasi isinya apa Nah itu bisa dibikin di Central Kitchen Terus yang ketiga perlunya ada NDA NDA itu non-disclosure agreement dimana ada perjanjian tertulis Baik terhadap sesama owner maupun terhadap karyawan yang memang mengetahui resep dan SOP dari pembuatan produk Karena tidak bisa dihindari bahwa setiap resep itu berpotensi bocor Tidak bisa dihindari Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mengatur perjanjian NDA-nya dengan baik dan benar Sehingga ketika memang betul-betul bocor dan memang harus dilakukan investigasi Teman-teman punya kekuatan hukum untuk mempunyai siapapun yang membocorkan rahasianya Yang nomor 4 adalah paling penting Teman-teman itu harus ada trust each other Trust terhadap partner dan juga trust terhadap karyawan Karena kalau bisnis brand tidak dibangun atas dasar trust Kita akan selalu curiga dengan siapapun yang menjadi partner kita Atau siapapun yang menjadi karyawan kita Tugas kita sebetulnya adalah bukan mencurigai Tugas kita adalah membangun SOP-nya Mencatat NDA-nya Dan juga membuat SOP-nya Serta membesarkan brand-nya secara cepat dan baik Sehingga susah untuk diikuti atau bahkan dikopi orang lain Oke teman-teman So, tidak usah khawatir dengan resep yang bocor Pastikan 4 langkah tadi sudah teman-teman lakukan Sehingga resep teman-teman dan brand teman-teman aman Oke, selamat foodies Terus tungguin ya video terbaru dari kami Silahkan di subscribe di Youtube Foodies Channel Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share di video ini Sebanyak-banyaknya Agar makin banyak juga teman-teman yang bisa mendapatkan manfaatnya Jangan lupa subscribe di Foodies Youtube Channel Di tombol subscribe Agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies Dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru Dan sekolah bisnis kuliner Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!